Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity Oke, di depan saya sudah ada paket kiriman dari PCBWay yaitu berupa PCB yang sudah saya pesan dan sudah di unboxing ya kemarin dan ini dia PCB nya kita lihat ini dia bagian untuk belakang dan ini untuk bagian depan oke, kita langsung rakit oke, pertama-tama saya akan jepit di sini biar mudah untuk memasang semua komponen ya ini dimulai dari resistor dulu ya semuanya kemudian komponen lain mengikuti ini merupakan rangkaian atau PCB dari Atmega Soldering Station meskipun saya belum mempunyai gagangnya tapi saya akan coba praktekan dulu oke, selesai oke, seperti ini setelah di rakit dan dipasang komponen oke, hasilnya seperti ini kemudian saya akan pasang microcontroller yang telah diisi firmware yang sesuai ya sesuai keinginan karena untuk versi firmware nya macam-macam ya pilih saja sesuai yang diinginkan oke, seperti ini hasilnya kemudian kita pasang OLED Display seperti ini, oke kita langsung coba dan percobaannya saya hanya memakai lampu pijar ya karena solder tipnya belum ada oke, ini untuk supply nya saya memakai 12V ya oke, langsung saja kita coba hidupkan oke, seperti ini nah ini dia langsung tampil ya ini dalam posisi oke, tunggu dulu oke, ini nah, untuk embang batasnya hampir tercapai ya ini heat masih pemanas oke, kita masuk ke tips ya ini untuk mengubah tips dan ini untuk kalibrasi dan ini untuk mengganti nama menghapus dan menambahkan tips ya oke, kembali ke atas kita tekan lama untuk menu ini untuk temperatur ya ini defaultnya 320 bisa diubah lagi untuk sleep begitu juga bisa diubah-ubah dan untuk boost ya bisa diubah-ubah oke kemudian ini untuk simpan kembali selanjutnya untuk timer timer sleep ini dalam hitungan menit kemudian ini off nya 5 menit ya 5 menit ini untuk boost 10 detik kemudian ini save oke selanjutnya ini ada control ada feed sama direct ya kemudian selanjutnya untuk screen ini main screen bisa yang info yang kayak tadi ini untuk besar kemudian yang ini untuk flip ya flip layar kemudian save oke selanjutnya untuk buzzer buzzer bisa diaktifkan dan tidak ya kemudian selanjutnya low fold oke ini untuk ini untuk kunci ya ini untuk bahasa ada bahasa Jepang bahasa Inggris dan bahasa China oke selanjutnya ini untuk about bisa di scan QR kode dan kembali oke seperti itu kita akan mencoba ya melepas ketika dilepas dia akan langsung error karena tidak terdeteksi adanya tips ketika dimasukkan tips ya dia akan memilih tips yang custom atau yang mana ya yang telah ini untuk pengaturan ya untuk pengaturan hitnya oke bisa dilihat ini batasnya oke kita karena ini lampu ya oke kita akan nah ini sesuai ya kita akan sesuai nah dia akan tulisannya worky ya seperti ini oke kalau ditekan sekali akan boost oke seperti itu terima kasih telah menonton sampai jumpa terima kasih Terima kasih.